Ini dia IQ11, calon HP pertama dengan chip Snapdragon 8 Gen 2 di Indonesia. Sebagai chip teratas dan terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 sendiri baru banget diluncurkan pada pertengahan November lalu. Gak pake lama, IQ pun langsung memboyong HP-nya yang dibekali chip tersebut ke Indonesia. IQ merupakan sub-brand dari Vivo yang fokus ke segmen HP gaming. Selain HP berchipset Snapdragon 8 Gen 2 pertama, IQ11 sekaligus akan menjadi produk perdana IQ di Indonesia. Speknya pun layaknya HP gaming, dengan hardware yang termasuk kelas flagship. HP ini misalnya dibekali RAM 16GB dan storage 256GB. Layarnya menggunakan panel AMOLED berdiagonal 6,78 inci dengan resolusi 2K. Tenaganya udah pasti gak usah diragukan lagi. Dengan chip Snapdragon 8 Gen 2, IQ11 menghasilkan skor AnTuTu mencapai kisaran 1.200.000 poin yang termasuk paling besar saat ini. Main game yang relatif berat dengan berbagai macam efek grafis seperti Genshin Impact pun lancar-lancar aja. Bahkan dengan setting highest dan frame rate 60fps. Oh iya, Snapdragon 8 Gen 2 juga mendukung fitur ray tracing seperti di game PC. Sayangnya untuk sekarang masih belum ada game mobile dengan ray tracing yang bisa dicoba. Mungkin tahun depan ya mulai banyak muncul. HPnya sendiri sih menurut gue keliatan lumayan gede, tapi surprisingly gak berasa berat di tangan, karena bobotnya emang cuma di kisaran 200 gram. IQ11 tersedia dalam 2 pilihan warna. Ada varian warna putih atau disebut sebagai Legend oleh IQ, dan warna hitam alias Alpha. Selain beda warna, material punggungnya juga beda. Varian putih dilapis bahan dengan tekstur mirip kulit, sementara varian hitam terbuat dari kaca. Kalau gue sih lebih suka warna putih yang dihasilkan dari kolaborasi IQ dengan BMW Motorsports. Apalagi ada aksen garis-garis berwarna yang bikin keliatan unik. Feelnya di tangan juga enak dan halus. Varian warna hitam cenderung polos, biasa aja, dan kerasa licin kalau di tangan. Di punggung HP ini ikut tersemat 3 buah kamera belakang. Masing-masing kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera telephoto 13MP. Kamera depannya beresolusi 16MP. Baterai IQ11 berkapasitas 5000 mAh. Kesannya mungkin agak kecil, terutama buat Snapdragon 8 Gen 2 yang bertenaga besar. Untungnya ada fitur fast charging 120W, sehingga baterainya mestinya bisa diisi dengan cepat. Soal sistem operasinya, HP ini menjalankan Fantacho S13 berbasis Android 13 terbaru. IQ11 rencananya akan resmi hadir di Indonesia pada 8 Desember 2022. Sampai video ini dibuat, informasi harganya masih belum diketahui. Tapi nanti kalau udah ada, akan bisa dilihat di bagian deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Techno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Iqusuf dari Kompas Techno. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.